bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman dengan kami channel bertani dan beternak tv bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas baik teman-teman ya untuk hari ini ya tanaman jagung kami tepat usia 85 hari pasca tanam ya alhamdulillah sudah mulai leret ya sudah mulai proses pengeringan penuaan ya penuaan yang sangat memungkinkan 10 sampai 15 hari ke depan sudah siap dipanen ya baik teman-teman ya untuk jajar legung 3 baris ini alhamdulillah ya kalau dikatakan ini pasti maksimal ya belum lah ya kita belum tahu hasil akhirnya bagaimana ya di endingnya bagaimana tapi cara keseluruhan ya di perkembangan alhamdulillah cukup meyakinkan ya masalah hasilnya meningkat ataupun hasilnya standar seperti biasanya bahkan atau atau bahkan ya atau bahkan hasilnya menurun itu patut kita ikuti di endingnya nanti bagaimana ya kalau memang ternyata ya kalau memang ternyata ini kenaikannya signifikan bisa kita contoh ya kalau ini memang nanti di apa di hasil akhirnya sangat kurang memuaskan atau bahkan standar dengan biaya operasional yang lebih tinggi jangan dilakukan ya kita menggunakan metode eksperimen yang lain ya supaya nanti kita dapat meningkatkan hasil ya meningkatkan hasil dengan pola-pola baru ya sebagai satu eksperimen ya percobaan ya kalau memungkinkan ini nanti untuk pembelajaran kita semua ya pembelajaran kita semua ya kita sama-sama bereksperimen sama-sama belajar untuk meningkatkan hasil bagaimana yang terbaik ya bagaimana yang terbaik ya saya tidak bermaksud menggurui ya teman-teman tapi kita belajar bersama lah belajar bersama untuk bagaimana di lahan yang sama ya terus kemudian perawatan sama perlakuan gak jauh beda ya terus kemudian bibit itu habis lebih banyak ya bibit habis lebih banyak dan bagaimana kualitas hasil bisa meningkat dengan metode-metode baru yang saya melakukan satu percobaan-percobaan ya percobaan-percobaan khusus di lahan 7200 meter persegi ini ya untuk yang lain itu kami polanya standar ya 60 sampai 65 ya kali 20 ya untuk di lahan yang lain tapi untuk apa untuk lahan 7200 meter persegi ini kami lakukan sebagai uji coba ya eksperimen ya kalau memang jadi nanti di lahan yang lain dipola seperti ini dipola seperti ini supaya nanti kualitas hasilnya akan lebih baik ya akan lebih baik baik teman-teman ya alhamdulillah ya alhamdulillah kabar baik di tanggal 16 Januari 2023 ini bahwa ada kenaikan ya ada kenaikan sedikit ya daripada harga jagung ya daripada harga jagung yang hari ini sudah mencapai garis standar ya garis standar berapa 4500 ya untuk satu gudang besar ya yang insyaallah akan diikuti oleh semuanya ya yang insyaallah akan diikuti oleh semua pabrik biasanya kalau yang satu sudah naik yang lain juga akan akan ikut naik ya tapi apa perlahan ya menunggu satu keputusan dari biasanya rapat koordinasi ya rapat koordinasi baik teman-teman untuk informasinya bisa kita lihat di layar kaca yang pertama harga di Javakonfit Indonesia Fit atau JCIF itu per 16 Januari 2023 KW atau kering super kering super yang tanpa potongan yang tanpa potongan dihargai 4.500 ya untuk KW sementara untuk asalan 4.350 ya itu untuk kering asalan ya terus yang kedua ya dari PT CPI ya yang pertama CPI Siloadrair ya asalan itu 4.250 sementara KW 4.400 ya KW ya CPI Fitmil ya CPI Fitmil asalan itu 4.250 ya sementara KW masih masih tutup ya nah ini dua gudang besar ini ya dua gudang besar ini cukup mewakili daripada gudang-gudang apa gudang-gudang yang kecil ya yang berada di apa tersebar di kejamatan biasanya ketika harga di jatwa Samsung ya terus kemudian CPI itu merangkak naik ya yang lain juga ikut naik cuman ada ada selisih biasanya sekitar 50 sampai 100 ya jadi kalau di apa di gudang besar ya jatwa Samsung ya dengan CPI itu 4.500 4.400 bisa jadi hanya apa berjarak sekitar 50 sampai 100 rupiah kalau 4.500 ya 4.400 ya atau 4.450 ya kelebihan kalau kita di gudang besar kalau dia levelnya sudah KW ya sudah KW itu 0% untuk potongan ya potongan jungle potongan apa cutter item seterusnya 0% ya sementara di apa gudang-gudang kecil yang tersebar di kecamatan biasanya walaupun sudah masuk KW ya itu ada potongan ya minimal 1,2% itu untuk jungle ya terus kemudian sekitar 1% untuk untuk biji pecah ya untuk biji pecah biasanya sekitar 2 sampai 2,5% itu ya kalau di gudang kecil kalau di gudang besar kalau dia sudah bunyi KW ya itu sudah tidak ada potongan lagi baik ya cukup sekian review video kita hari ini ya sembari kita nanti jalan-jalan melihat perkembangan daripada tanaman jagung kami yang insyaallah 10 sampai 15 hari ke depan kita sudah siap panen ya baik tetap ikuti channel kami channel Bertani dan Peternak TV Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani akhiru kalam bilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pemandangan dari samping ya teman-teman dari 3 barisnya yang sempit yang jajar legowonya terus kemudian ini baris di legowonya kalau tadi di jajarnya di jajarnya ini di legowonya rapat sekali ya teman-teman kalau kita lihat dari samping ya dari apa bawah sementara tongkolnya ya Alhamdulillah ya teman-teman berada di level sedang sampai dengan besar di level sedang sampai dengan besar ya yang kecil ada ada tetap ada ya namanya tanaman rapat ya nggak bisa nggak mungkin bisa serentak besar kekuali kalau kita arang ya kalau kita arang misalkan 70 kali 20 itu bisa serempak ya besar tapi kalau seperti ini ya 35-35 kali 65 sampai dengan 70 ya terus kemudian untuk ke depannya sekitar 18 sampai dengan 20 ya nah itu relatif masih tetap banyak yang kecil ya yang kecil kalau yang besar ya tetap besar lah ya seperti ini ini besar ya tetap besar nah ini di apa legowonya nah ini besar sekali jaraknya lebar sekali karena nggak bisa lurus ya nggak bisa lurus namanya pelantiran ya pelantiran terus pakai mesin jaraknya hanya kira-kira karena nggak ada untuk apa untuk ukuran pelantiran bajak itu yang 140 itu nggak ada dengan itu maka hanya pakai kira-kira ya kira-kira segitu ya nah yang seperti ini ini yang atas pasti nggak selamat teman-teman yang bawah insyaallah masih tetap ada buahnya ya ada buahnya yang bawah masih tetap masih tetap tapi yang di atas ini sudah wassalam ini terkena jamur yang lain Alhamdulillah aman ya teman-teman ini kalau sudah mulai mengering seperti ini ini sekitar satu minggu lagi insyaallah sudah kering tapi yang masih jembeleret seperti ini masih agak-agak menguning ya menguning ini sekitar sepuluhan hari lagi baru bisa kering kalau dipanen hari ini apa sekitar 5 sampai 7 hari sudah bisa tapi belum maksimal keringnya ya belum maksimal keringnya kalau betul-betul kering di usia usia 15 harian lagi lah ya 15 harian lagi nah ini yang diponggolnya ya teman-teman diponggolnya hari ini belum kelihatan ya teman-teman tapi nanti kalau sudah apa sudah dibabat semua kelihatan bagus dia dalam waktu setengah sampai satu bulan itu batangnya sudah besar-besar kalau nanti sudah dibabat kalau hari ini kan masih belum masih belum dibanding tangan saya masih standar lah ya hampir imbang hampir imbang hampir imbang dengan tangan saya seluruhan hampir rata baik cukup sekian review video kita hari ini tetap semangat tetap berkreasi tetap berinovasi petani Indonesia petani hebat Anda semua luar biasa selamat menikmati selamat menikmati